Nah itu udah jadi rahasia, omongsi mas diarahkan untuk menangkan PDIP dan memilih garga. Nah tak denger ya, kalau konceng-konceng ini, akhirnya dibungut dia-dia sumbawan kalau menangkan talan PDIP. Itu sih tepuk. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Mas Ciko, baru saja tadi kita saksikan bersama video yang saat ini sedang ramai begitu di media sosial. Ada pengakuan dari ASN di Boyolali yang katanya diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih untuk ganjar. Bagaimana ini penjelasan temuan ini mas? Saya kalau pribadi ya menilai, jujur, pribadi saya menilai itu 100% hoax. Jadi 100% adalah sebuah testimoni palsu yang memang sudah direkayasa, dibikin. Sudah ditelusuri mas videonya? Ya sana, sudah ditelusuri, dicari tahu siapa mungkin dan dari mana? Awalnya begitu? Ya, sekarang kan belum ditelusuri oleh siapapun. Hanya dimunculkan video itu, orang dipakaiin seragam seperti itu saya rasa bukan hal yang susah. Dan ini belajar dari pengalaman pemilu 2019. Bahkan ingat nggak ada seorang ibu yang cukup terkenal, yang mengaku dikroyok dan dipukuli oleh orang, ternyata operasi plastik. Nah itu aja yang jelas-jelas dia, orangnya kita tahu aja berani berbohong begitu. Apalagi hanya, cuma dalam posisi yang itu. Saya pribadi menyatakan bahwa itu hoax. Saya rasa testimoni-testimoni palsu ya memang biasa dibuat oleh berbagai pihak. Baik. Menghantam pasuan-pasuan tertentu. Jadi ini yang justru yang kita takuti juga bahwa jangan sampai... Jadi Anda menganggap video ini hoax dan direkayasa untuk menjatuhkan pasangan calon yang Anda usung begitu ya Mas? Ada counternya dengan hal-hal seperti ini. Nah ini sangat rendah lah menurutkan. Saya meyakini bahwa itu adalah video yang direkayasa. Video yang direkayasa dan hoax begitu ya Mas ya? Jadi kalau dari Anda sendiri tidak ada sebenarnya arangan seperti itu ya kepada ASN ya? Iya, bisa menurutkan testimoni-testimoni palsu ya.